Kita beralih ke informasi lain pemirsa perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada hari Jumat menggelar pameran seni Ukraina. Ya, acara tersebut menampilkan sejumlah karya seniman Ukraina yang menggambarkan penderitaan rakyat akibat perang serta harapan perang bisa dihentikan. Dan informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini, cuplikan tayangan berita iNews dapat anda saksikan di kanal Youtube at Official iNews. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikampu Tazam. Dan saya Galopandu pamit undur diri, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Ukrainian Art Exhibition atau Pameran Seni Ukraina digelar di gedung perpustakaan lantai 3, Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada hari Jumat. Pameran ini menampilkan sejumlah karya seni dari piktorik kelompok seniman Ukraina yang menggambarkan suasana perang antara Ukraina dan Rusia yang masih berlangsung hingga kini. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Fasil Hamianin, dan Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Duton, serta Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga secara resmi membuka pameran. Pesan moral yang tersirat adalah, tak ada pihak yang kalah dan menang dalam sebuah peperangan selain menyebabkan penderitaan rakyat sipil yang tak berdosa. Terima kasih telah menonton! dan beri kami 5 sekunder internet kemudian menyebabkan kita bisa dan berkata kembali kemudian, dan berkata kita masih hidup. Ya sudah sudah lakasat beberapa kali di Jakarta, di kolaborasi dengan beberapa partner, including the French cultural center and we're very pleased to bring it here to to Georgia and I think you know the message speaks for itself I think all that we're trying to do is convey through art the suffering of war and how we need to do what we can to stop this war and to ensure that it never happens again pameran seni Ukraina ini merupakan kelanjutan dari pameran serupa yang telah sukses diselenggarakan di berbagai kota di dunia termasuk di Berlin Paris dan Warsawa pameran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini akan berlangsung tanggal 27 September hingga 19 Oktober mendatang dari Sleman Yogyakarta Hero Trijoko Ainus melaporkan hai hai hai